Anak-anak dan mainan kadang sulit dipisahkan, malah si kecil bisa jadi merengek dan terus minta dibalikan mainan. Bagaimana cara menghadapi anak rewel meminta mainan? Simak penjelasannya di video ini ya mams! 1. Buat kesepakatan Sebelum membelikan mainan, mams bisa mengajak anak untuk berunding. Misalnya boleh beli satu jenis mainan tiap sebulan sekali dan harus memilih. Jangan meminta lebih dari satu. 2. Belikan mainan keluarga Prioritaskan mainan yang dapat mendidik dan bisa dimainkan bersama keluarga, misalnya board games. Permainan jenis ini tak hanya memuaskan keinginan anak, tetapi juga mengasah kecerdasan serta membuat si kecil lebih akrab dengan keluarga. 3. Ajak interaksi Seringkali setelah mendapat mainan yang diinginkan, anak asyik sendiri bermain, sampai bosan dan meminta mainan baru. Jangan jadikan mainan sebagai pilihan utama menghibur si kecil. Sebaiknya, mams sering mengajak si kecil berinteraksi, bermain bersama mams and dads. 4. Ajarkan menabung Setiap saat menuruti si kecil membelikan mainan baru, bisa membuatnya jadi boros dan menggambangkan nilai uang. Maka sejak dini, ajarkanlah anak menabung. Ketika si kecil minta mainan baru, berikan uang sedikit dan ajarkan untuk mengumpulkan uang jajannya agar mainan baru yang diinginkan bisa terbeli. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.